Intro Saudara-saudari yang terkasih Injil untuk renungan hari ini Diambil dari Markus bab 6 ayat 1-6a Dengan tema Yesus ditolak di Nasaret Para saudara sekalian pada saat itu Yesus datang Untuk mengajar Tetapi akhirnya orang mempertanyakan Bahwa Yesus adalah bagian dari mereka Bukankah dia saudara Jakobus, Yoses, Judas, Simon Dan saudara perempuannya ada di antara mereka Mereka kecewa dan menolak Yesus Karena mengetahui siapa Yesus Yaitu orang yang sebagian dari mereka Para saudara sekalian memang Dalam kehidupan kita pun Seringkali terdengar ungkapan Kalau Romo yang berbicara Umat akan taat Akan mengatakan benar Tetapi kalau umat yang berbicara Mereka mengatakan Ah kamu itu siapa Tidak benar Kamu salah dan sebagainya Maka banyak orang kecewa Padahal belum tentu Seorang Romo itu pasti benar Dan belum tentu Seorang umat awam biasa Pasti salah Salah dan benar hanya dilihat dari Siapa yang berbicara Bukan apa yang dia bicarakan Nah para saudara sekalian Kita pun bisa Seperti orang Nasaret Sehingga mereka tidak mendapat Sebuah mujijat pun Karena mereka menolak Yesus Yang dianggap Ah siapa sih Yesus itu Itu kan tetangga kita Itu kan orang sebelah kita Apakah yang bisa dia lakukan Dengan demikian mujijat Hanya terjadi Bila ada rasa kagum Di dalam hidup kita Kita seringkali melihat Mujijat itu Sesuatu yang besar Orang sakit Tiba-tiba sembuh Orang sudah mau meninggal Tiba-tiba sembuh Kecelakaan Semuanya mati Kita tidak mati sendiri Itu mujijat Sebetulnya mujijat Bukan hanya hal-hal besar Tetapi juga bisa hal-hal yang kecil Sejauh kita mengagumi itu Kita bisa bangun pagi Melihat matahari Kita itu Sudah melihat mujijat Tetapi bagi kita Ah Apa sih matahari Setiap hari juga Terbit Nanti sore tenggelam Dan kita tidak akan bisa Menemukan mujijat Dalam hal itu Maka Untuk menemukan mujijat Yang pertama Kita harus mau Rendah hati Sehingga kita bisa Melihat segala sesuatu Itu mujijat Jangan hanya mencari Yang besar-besar Tetapi Dengan rendah hati Kita bisa melihat Hal-hal yang kecil Itu adalah Mujijat Kita bisa makan Hari ini Adalah mujijat Jangan berpikir Ah kalau kita makan mewah Baru itu mujijat Tidak Kita bisa hidup Hari ini Adalah mujijat Maka yang dibutuhkan Pertama adalah Kerendahan hati Yang kedua Kekaguman Akan sebuah peristiwa Memang Kalau kita melihat Bahwa Kita tahu Matahari Setiap sore tenggelam Tetapi Apakah kita pernah Mengagumi Pada sore hari itu Karena Meskipun Matahari Setiap sore tenggelam Tetapi Setiap sore itu Mempunyai Keindahan Masing-masing Hanya karena kita melihat Ah setiap hari Matahari tenggelam Ya sudah Selesai Tidak ada sesuatu yang Keindahan Tidak ada sesuatu yang Kita kagumi Padahal Dengan kerendahan hati Dan penuh Kekaguman Kita bisa menikmati Keindahan matahari itu Setiap sore Dan Pasti berbeda Karena awannya Berbeda Karena situasinya Berbeda Demikian pula Dengan di dalam Keluarga kita Misalnya Kita melihat Misalnya Pasangan kita Ah istri kitanya Seperti itu Kemarin juga gitu Besok juga Pasti begitu Tetapi Apakah setiap hari Kita melihat Mujijat di dalam Istri kita Atau Di dalam suami kita Jangan hanya Ketika suaminya Bawa pulang Uang satu karung Kemudian Wah mujijat ini Ya tidak Suaminya pulang Dengan selamat Kita bisa melihat Keindahannya Penuh Kekaguman Ya itulah mujijat Maka Para resus sekalian Mujijat Hanya terjadi Kalau satu Kita mau rendah hati Dua Kita punya Rasa kagum Terhadap Suatu Dan ini Tidak bisa Kalau kita Mempunyai Bayangan-bayangan Sendiri Tentang Mujijat itu Jadi Kita punya Konsep Mujijat itu Yang besar Maria Menangis Darah Kita Kecelakan Pesawat Kita hidup Sendiri Hanya yang besar Kalau demikian Kita bisa Sepanjang hidup kita Enggak Melihat Mujijat Tapi Kalau kita Mengagumi Hal-hal Kecil Dalam hidup kita Tentang diri kita Misalnya Kita bisa Bernafas Pagi ini Atau Kita selamat Sore ini Yaitu Mujijat Kita akan Bersyukur Setelah kita Menyadari Adanya Mujijat Apa yang Harus kita Lakukan Ya Pertama Kita harus Mensyukuri Kepada Tuhan Kedua Kita tidak Cukup bersyukur Kepada Tuhan Kita juga Harus Berbagi Pada Tuhan Mujijat Bisa Terjadi Kalau Diri kita Pun Bisa Menjadi Mujijat Bagi Orang Lain Artinya Seperti Ibu Mertua Petrus Begitu Dia Disembuhkan Oleh Yesus Dia Langsung Melayani Artinya Dia Mengalami Mujijat Anugerah Tuhan Kemudian Dia Memberikan Mujijat Pada Orang Lain Kita Pun Kalau Menyadari Adanya Mujijat Dalam Hidup Kita Mulailah Kita Menjadi Mujijat Bagi Orang Lain Jadi Jangan Sampai Mujijat Berhenti Di Dalam Diri Kita Tapi Mulai Mengalir Kepada Orang Lain Amin